Ketua DPR Puan Maharani menampik keras adanya tudingan miring mengenai jabatan menteri dan wakil menteri adalah titipan. Puan menyatakan seluruh menteri dan wakil menteri adalah representasi putra putri terbaik bangsa. Puan Maharani meminta maaf jika maksud kami akibat tidak terpilihnya banyak pihak menjadi menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Puan juga membantah tidak ada unsur titipan ataupun pesanan dalam pengisian jabatan menteri dan wakil menteri. Sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak? Pertama tentu saja harus dilakukan mekanisme yang ada di DPR terkait dengan pembentukan komisi dan kemudian pengisian komisi dengan pelantikan pimpinan yang ada di komisi dan anggota-anggotanya. Setelah itu tentu saja akan di setelah rapim dan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR akan kemudian surat tersebut akan masuk ke komisi untuk melakukan fit and proper dan lain-lain. Ya setelah itu setelah semua mekanisme itu dilakukan ya insya Allah apa namanya nama yang diusulkan untuk menjabat sebagai kapor yang akan datang kemudian bisa segera dilantik. Kira-kira minggu ini bisa gak mbak dilakukan? Insya Allah. Targetnya minggu ini sudah ada pembentukan komisi karena kan besok pakainya sedangkan. Ya targetnya minggu ini urusan komisi dan lain-lain itu sudah bisa kita lakukan dan kita selesaikan. Dan tentu saja dengan pembentukan komisi bisa segera ada mitra-mitra terkait dengan kementerian lembaga yang kemarin baru saja dilantik. Tapi sosok calon kapolo yang diajukan oleh Pak Presiden itu buat DPR tidak ada masalah ya Pak Ida Majis? Ida Majis kan punya track record yang sudah sangat panjang jadi insya Allah gak ada masalah. Kelakuan ini kan kemarin Pak Jokowi sedar meminta maaf ya tidak bisa mengakomodir semua arti politik untuk masuknya di rangka binatang. Apa yang ini gimana? Ya apa dalam membangun bangsa ini memang harus dilakukan bersama tapi kan gak mungkin juga saya memahami semuanya itu bisa diakomodir. Karena kan sebenarnya kementerian lembaga ataupun menteri-menteri yang dilantik itu bukan hanya tiba-tiba untuk mengakomodir tapi juga bagaimana orang-orang yang dipilih kemudian dilantik itu adalah orang-orang yang memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk bisa bekerja sama dengan Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun bangsa ke depan. Ya jadi ya gak mungkin semuanya bisa masuk untuk masuk ke kabinet jadi membangun bangsa itu kan gak perlu harus di kabinet.